Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, terima kasih telah menonton video ini Nah kali ini saya akan memberikan tips tentang cara membuat DIY setting spray atau face mist atau beauty spray part 2 karena aku sudah pernah buat yang part 1 jadi part 1 waktu itu aku buat dengan bahan air mawar dan air lemon dan itu enak banget dan itu bener-bener cocok banget di kulit aku untuk yang part 2 ini aku menggunakan bahan aloe vera gel dan air mawar untuk yang part kedua ini, ini dikonsentrasikan untuk kulit yang sangat-sangat berminyak dan kalau aloe vera ini dia lebih ke cenderung kulit berminyak dan berjerawat jadi bener-bener kalau orang yang kulitnya berjerawat bisa sangat mudah kempes teman-teman jadi sebenarnya bahan utamanya itu sebenarnya cuma aloe vera gel kalian bisa gunain aloe vera gel ini dengan campuran air biasa saja atau air mineral ya teman-teman karena air mineral itu airnya biasa banget jadi makanya aku ganti dengan viva air mawar toh lagian ini juga harganya murah banget cuma Rp5.000 gradiencnya itu rose extract jadi walaupun dia extract lah lumayan daripada yang air biasa gitu ya teman-teman jadi kalau kalian mau bertanya apa sih setting spray itu jadi setting spray itu adalah salah satu produk yang bisa membuat makeup bertahan lebih lama terutama untuk yang kulitnya berminyak dan fungsinya setting spray ini yang paling utama itu bisa membuat makeup menjadi tahan lama guys jadi dipakainya itu setelah habis bermakeup tetapi apabila kalian ingin menggunakannya sebelum menggunakan makeup pun tidak masalah ataupun saat kalian ingin menggunakannya saat ingin saja seperti sore hari, siang hari, kalian semprotkan di wajah kalian untuk penyegar itu juga tidak masalah jadi ini bisa digunakan kapanpun kalian ingin menggunakannya hanya saja peruntukannya lebih bagus untuk penggunaan makeup agar lebih tahan lama jadi kita langsung simak aja cara membuatnya di video berikut ini bahan utama yang akan saya gunakan yaitu aloe vera gel untuk aloe vera gel ini kalian bisa menggunakan merk apa aja air mawar air mawarnya bisa merk apa aja teman-teman oke yang ketiga kalian harus siapkan botol spray oke jadi inilah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat setting spray kalian bisa lihat cuma ini bahannya saja aku sterilin dulu menggunakan alkohol 70% tekanan yang saya anjurkan itu adalah 1 banding 3 jadi 1 sendok aloe vera gel ditambahkan 3 sendok air mawar cara membuatnya masukkan aloe vera gel ke dalam botol spray seperti ini kira-kira aja teman-teman kayaknya kebanyakan nih oh enggak juga tambahkan air mawar sampai memenuhi isi botolnya oke udah tercampur rata seperti ini di 1 botol air mawar ini harganya Rp 5.000 kalau aku pakai sedikit palingan kepakainya paling seribu perak ya teman-teman harganya sekitar Rp 30.000 dianggaplah aku pakai dengan harga sekitar Rp 3.000 lah ya jadi modalnya itu cuma Rp 5.000 kalian bisa dapat setting spray sebanyak ini aku saranin banget untuk kalian bikin setting spray itu sedikit-sedikit aja supaya apa supaya cepat habis jadi kalian bisa bikin lagi jadi enggak begitu terlalu lama teroksidasi di luar seperti ini karena barang yang kita gunakan kan enggak pakai pengawet ya teman-teman jadi ketahanan dari setting spray ini bertahan kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan jadi sebelumnya setting spray ini udah aku coba dan itu bener-bener bisa kurang lebih bertahan 3 sampai 5 jam oke jadi aku praktekin nih guys kalian tinggal semprotin aja kurang lebih jaraknya 30 cm jadi biarkan setting spraynya mengering lagi jalan-jalan di luar gimana muka kalian kelihatan berminyak kalian tinggal semprot aja lagi setting spray atau face mistnya itu untuk nyegerin wajah kalian jadi minyak yang ketimpa dengan setting spray ini malah kelihatan bikin wajah kelihatan glowing gitu teman-teman oke teman-teman jadi itu dia tadi tips cara membuat setting spray ataupun beauty spray ataupun face mist seharga 5000 perak jadi semoga tips kali ini bermanfaat dan selamat mencoba ya berikan kritik dan saluran di kolom komentar sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya Assalamualaikum selamat menikmati